Kementerian Perhubungan menerbitkan stiker khusus bagi bus yang akan tetap beroperasi selama masa peniadaan mudik Ido Fitri tahun 1442 Hijriah, yakni pada 6 hingga 17 Mei 2021. Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiadi menyampaikan, kendaraan berstiker ini akan digunakan untuk mengangkut penumpang dengan keperluan selain mudik. Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Satgas No. 13 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2021 dalam masa pelanggaran mudik. Masih ada masyarakat yang melakukan perjalanan non mudik yaitu bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka, anggota keluarga meninggal, ibu hamil, persalinan dan orang dengan kepentingan tertentu. Yang semuanya dengan syarat membawa surat dari kepala desa atau lurah setempat yang bertanda tangan sebasah atau elektronik. Stiker khusus ini bukan melayani pemudik, tapi masyarakat yang melakukan perjalanan selain mudik dan telah memenuhi syarat, serta ketentuan sesuai peraturan dari Satgas dan Kementerian Perhubungan. Stiker tersebut memudahkan para petugas untuk mengidentifikasi bus yang boleh beroperasi, karena mengangkut penumpang yang telah memenuhi syarat. Stiker ini diberikan secara gratis dan dikoordinir oleh Direkturat Angkutan Jalandit Jenhubdat.